Orang Indonesia pertama yang tercatat sebagai pemilik mobil adalah Sunan Solo. Pada tahun 1894, mobil Mabbermerk Benz, Tipe Car Benz, beroda 4, diperlukan waktu 1 tahun persiapan pembuatannya. Karena Tipe ini memiliki banyak variasi sesuai dengan pesanan Sunan. John C. Potter seorang penjual mobil mendapat kepercayaan untuk mengurusi pengirimannya dari Eropa. Tahun 1907 salah seorang keluarga raja lain di Solo, Kanjeng Raden Sosero di Ningrat membeli sebuah mobil merk Daimler. Mobil merk ini memang tergolong mobil mahal dan hanya dimiliki oleh orang-orang berkedudukan tinggi. Mobil ini bekerja dengan 4 silinder sama dengan kendaraan yang dipakai oleh gubernur jenderal di Batavia. Malahan ada kabar burung bahwa dibelinya mobil Daimler tersebut oleh keluarga Sunan Solo. Disebabkan karena Sunan tidak mau kolah gengsi dengan gubernur jenderal sebelumnya. Ketika gubernur masih menggunakan mobil merk Fiat atau sebuah kereta yang ditarik dengan 40 ekor kuda, tidak seorang pun berani menyainginya. Tetapi tiba-tiba saja Sunan Solo memesan mobil dari pabrik dan merk yang sama. Kanjeng Raden Sosero di Ningrat memesan mobil Daimler-nya lewat protel dan ko. Orang Indonesia lainnya yang juga dari keluarga kesultanan yang memiliki mobil pribadi yalah Sultan Ternate pada tahun 1913 keinginannya untuk memiliki dan mengendarai sendiri kereta setan. Setelah merasakan nikmatnya duduk di kendaraan Merking Dick yang dibawa oleh seorang Belanda dalam perjalanan keliling Maluku, Sultan begitu terkesan dan langsung memesan sebuah mobil yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Tidak seperti King Dick yang beroda 3, tapi Sultan Ternate menginginkan kendaraan roda 4 yang bisa dibawa kemana saja bila ia inginkan. Ada juga orang Indonesia yang lain sebagai pemilik mobil pertama untuk daerahnya di Pekalongan. Namanya Raden Mas Aryo Chondro. Bupati Berebes di tahun 1904 mobilnya sudah kelihatan mondar mandir di kotanya. Mobilnya Merkorean Backboard. Mobil ini dilengkapi dengan perseneling maju dan mundur, tapi hanya memiliki satu silinder dan berkekuatan 8 pk, serta menggunakan tenaga rantai untuk menggerakkan roda-rodanya. Ramainya pasar jual beli mobil, menggugah minat para pengusaha kuat untuk bertindak sebagai importer mobil. Gagasan untuk terjun ke dalam dunia dagang sektor impor kurun waktu itu memang masih sangat langka. Di samping belum adanya kepastian hukum, juga semangat beli masih bisa dihitung dengan jari. Maka bermunculanlah perusahaan-perusahaan baru yang menjanjikan jasa kepengurusan pengiriman mobil dari negeri asal.